Musik Saya merasa bahwa masalah yang dihadapi oleh Mbak Gris Dayanti bersama dengan anaknya, yaitu Aurel dan Azriel ini, ini sebetulnya masalah keluarga. Jadi, alangkah indahnya kalau persoalan keluarga seperti ini, tidak perlu diumbar ke publik, dan sayangnya klarifikasi itu justru disampaikan secara detail pula, itu masalahnya. Jadi mestinya klarifikasi itu disampaikan seperti ini, ini adalah urusan keluarga saya, saya sangat sayang anak saya itu, dua orang anak saya, dan nanti insya Allah saya akan selesai. Tapi jangan sampai juga tidak boleh ketemu, atau tidak bertemu dengan mereka, itu kan kedua mereka ini, kedua pihak ini, Ibu Gris Dayanti dan juga Aurel Azriel itu punya hak yang sama, untuk saling bertemu, saling sapa, saling rindu. Namanya juga orang tua sama anak, tidak ada yang bisa misahkan mereka. Ya, sejauh ini menurut saya belum ada sesuatu yang krusial, yang menyebabkan Mahkamah Kehormatan Dewan harus memberikan teguran. Karena ini kan urusan pribadi sekali lagi ya. Kalau nanti menyangkut sebagai anggota Dewan, itu memperburuk citra anggota Dewan, itu baru ada kaitannya dengan DPR, Nasir Jawa ini kan belum sampai ke arah itu. Jadi hal-hal yang bisa ditangani oleh MKD itu ya, satu jika memang betul-betul memperburuk citra kelembagaan DPR dan juga anggota DPR secara pribadi. Kemudian yang kedua, kalau ada belik pidana, ada ancaman, kemudian ada perbuatan kriminal, bahkan kalau perlu ya kalau ada perbuatan tidak menyenangkan, dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan lagian ini nggak ada yang lapor kok. Nggak ada, biasa saja. Jadi kalau nggak ada yang melapor, ya kita tidak juga baga pada posisi yang harus mengejar-ngejar. Hak dan kewajiban, kewajiban sosial yang melekat pada anggota Dewan, tidak bisa sembarangan, kita harus jaga juga penampilan, kita harus jaga kepercayaan konstituennya, konstituennya banyak ya. Kok nanti nggak tiba-tiba persoalan? Kok saya punya wakil di DPR seperti ini? Itu juga baik. Istilahnya apa namanya, ya salah, menurut saya keliru. Tempat intensitu, dan itu justru menjatuhkan martabat dirinya sendiri. Lucu ya, kalau emang dia bijak, apalagi dia jadi role model ya, jadi contoh yang dipanuti oleh masyarakat luas ya, seharusnya tidak diumbar, dia sosial ya. Ada mekanisme, apalagi dia jadi orang tua ya. Menurut saya sih, sebaiknya ya undang anaknya, ya ngomong bar. Masih ada nggak sih hubungan, apa namanya, antara ibu dan anak, atau ayah dengan anak, atau anak dengan orang tua, masih ada nggak? Kalau masalah itu artinya jelas-jelas sudah ada masalah besar di dalam keluarga itu. Jadi tidak pantas menggunakan media sosial untuk, ya mau klarifikasi segala macam, itu saya kira bukan tempatnya, bukan tempatnya tempat. Yang jelas kalau dibilang merugikan, banyak. Banyak yang dibilang, yang pertama ya, keluarga Mbak KD sendiri ya, itu jelas dia merugikan dirinya sendiri. Di sisi lain, karena ini yang kita hadapi adalah contohnya itu dari seorang public figure. Itu menjadi contoh yang nggak baik bagi masyarakat luas. Bunda tuh memang segalanya ya, buat aku dan adik-adikku gitu, apalagi aku sama Azriel. Karena kan memang dari aku kelas 6 SD, sampai sekarang yang ngurusin aku kan bunda. Yang bener-bener, karena kan kita tinggalnya bareng satu rumah. Ambilin air segelas. Biar nggak kental doang. Enak kok. Abis ya, abis ya. Bunda nggak abis ya. Aku bilang, aku bersyukur banget bisa ketemu bunda. Yang sangat amat baik, dan sangat amat mengurus kita. Jadi walaupun bunda sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia yang selalu diutamakan adalah keluarga. Dan selalu mengutamakan tuh anak-anak ya gitu, Jolo. Kayak dari hal kecil aja gitu, kayak misalnya kita mau pergi aja atau kita mau apa aja, tuh bunda bener-bener ngurusin. Kayak aku mau pergi aja tuh dari atas sampai bawah, tuh yang ngurusin tuh bunda gitu. Jadi aku tau banget rasanya, pada saat kena ke dia, ya ampun si kakak kena juga. Dalam arti, ya orang saat mengurus banyak, otomatis kan lemaknya hilang, tulang-tulangnya nonjol, kawat gigi dibuka, rahang kan bentuknya sudah berubah. Udah kayak gitu, ada yang bilang di Instagram, wah Aurel tanam benang. Kan sekarang memang gak operasi sih, cuma tanam benang. Astagfirullahaladz. Aku bilang, wah aku gila. Jadi aku bilang, ya orang mau bilang apa, terserah. Mau bilang tanam benang, tanam jarum, tanam... Kalau misalnya ke operasi, namun kakak tuh udah yang Allah cantik banget. Itu udah gini. Tuh, udah cantik banget. Tanam benang, tanam jarum, tanam apa aja, terserah deh aku bilang. Cuma gak mungkin lah, gak mungkin banget kita, orang tua akan memperbolehkan anak seumur ini untuk ngelakuin hal-hal yang begitu. Rumah, jadi kayak dari A sampai Z, dari mulai aku kelas 6, terus aku itu kan memang lagi down-downnya, lagi gak jelas. Maksudnya aku tinggal di Ruko juga, terus gak jelas. Maksudnya kayak aku main sana-sini, terus aku juga gak ada yang ngurus. Pokoknya aku itu dulu gembel banget lah, kayak pokoknya kayak gak acakadu lah gitu ya. Ketemu bunda, seneng banget. Kemampuan tapi dia gak percaya diri. Dan aku bingung apa yang buat dia gak percaya diri gitu. Mungkin kalau kemarin kan masih gendut, kalau saya kan udah langsing, jangan bengong. Belum, 5 kilo lagi. Kalau udah ngerengek, bunda aku kan lapar. Masih suka ngerengek gitu, bun. Masih suka ngerengek gitu, bun. Masih benang, enggak tiga. Ya, katanya katanya mau gendut, ya kan? Jadi mudah-mudahan, tapi semuanya walaupun aku mengatur gimana-gimana, tapi kan semua dari diri dia sendiri. Kalau dia gak mau ngelakuin, pasti gak akan terjadi. Tapi kalau dia mau ngelakuin, aku mau nyuruh kayak apa. Kalau dia gak mau, juga kan gak bakalan bisa. Makanya aku bilang, proses yang panjang itu yang akan membuat kita. Kalau dulu mungkin dia langsung bagus, dia akan percaya diri banget, sampai akhirnya lupa diri. Apa, aku bilang, kakak jangan menjadi artis yang mungkin sebentar gitu, abis itu orang udah gak suka lagi. Tapi kan perjuangan gini kan, ngerasain fales-falesnya nyanyi. Kadang kan ada orang yang, ih real, lo kamu udah gede kok masih gini-gini. Tapi buat aku, itu suatu bentuk kasih sayang orang tua yang memang aku ngerasainnya, ih, aku tuh seneng loh digini-gini gitu. Jadi kalau orang Mada gak begitu pun aku gak peduli, karena memang aku butuh seperti itu. Bukan karena memang dimanja atau gimana. Bawelnya, bawelnya. Karena bunda tuh orangnya, apa ya, dibilangnya, semuanya tuh kayak udah rapih gitu. Maksudnya kayak tersusun, kayak misalnya hari ini nih, jadwal hari ini tuh, dari jam segini sampai jam segini tuh harus ter... Nah itu kan, kita pada tim jadwal, nah itu bunda tuh udah bawelnya. Terus kalau di rumah tuh, kalau ada bunda tuh pasti rame aja. Kayak, kalau lagi mereka gak ada nih, bener-bener pergi gitu, kita pasti kayak, ngapain ya dek, ya kita pesen makanan lah, terus main sama adek-adek, kayak gitu aja. Jadi, ya aku kadang masih ngeliat fotonya cantik begitu, aku bingung, kok bisa begini? Makanya orang, apa dia gini, gimana orang gak bilang dia operasi ya ya, karena sekarang cantik banget. Mungkin karena udah gede, kurus kan, struktur mukanya berubah, terus makeup, efek makeup, dia tuh jago banget makeup. Sampai kadang aku suka marah, kalau misalnya, kak, jangan ketebelan makeupnya gitu. Tapi anak-anak sekarang emang pada kayak begitu gitu, jadi ya asal aku bilang, kakak tuh lebih cantik, natural. Kalau terlalu tebal, malah nanti kelihatan lebih dewasa. Baru dia sekarang lebih alami gitu. Tapi dia udah cantik, karena udah dewasa. Saya adalah sahabat saya sendiri yang udah cukup lama, kita bersahabat 20 tahunan ada ya, gitu. Dan dalam kasus ini, saya dipercaya sebagai kuasa hukum, saya itu sebuah prestasi juga, karena mungkin selama ini orang cuman berpikir, aku malah teman lalu aja, terus aku malah sampai saya dulu di, apa namanya, dibilang pengacara KW, kuliahnya KW, advokatnya KW, itu menurut saya momen yang sangat menyakitkan. Saya banyak diem aja ya, sampai akhirnya dari organisasi juga itu akan bicara, bahwa saya sendiri memang adalah seorang pengacara, dan sudah ada prioritas pengacaranya. Jadi, akhirnya pada saat itu kan, orang yang mempikirkan saya minta maaf, karena banyak dimanfaatkan momen itu, untuk kepentingan mereka. Tapi ini kan memang di tahun 2020, seperti yang saya bicarakan dari Januari, Februari, saya pengen banget untuk keluar sebagai lawyer, gitu loh, pengen berumah image, gitu. Walaupun image Ratu Halunya pun mungkin masih ada, tapi tetap dengan dunia yang berbeda, karena memainkan dunia yang berbeda itu gak gampang, loh. Butuh kefokusan, butuh konsep yang baik, dan saya juga kan gak pernah pake manager ya, semua aku konsep sendiri, bahkan seperti ini juga di Kumala Logis & Partners, juga saya juga sendiri, gitu. Dan didampingi dengan teman-teman senior. Jadi memang aku tipe cewek yang wonder woman banget, apa aja aku bisa lakukan. Pada kasus ini, dan terus ketemu Kumala, dan dia juga teman saya, sahabat saya udah lama, saya tahu dia baru buka, ini ya, lopon-lopon baru, jadi saya, setelah ngomong, saya mau kasih kesempatan kepada Kumala, untuk membuktikan, ya, kita lihat, di mana Kumala bisa membuktikan, kalau dia bisa, gitu, melakukan ini semua dengan baik, dan bisa merupakan image dia juga, dari yang tadinya ratu lalu ya, siapa tahu nanti jadi ratu, jadi ratu lawyer ya, ratu lawyer, gitu. Kan ya, bahwa gini, orang yang bicaranya negatif aja, dia tidak malu untuk membuktikan, bahwa dia bukan siapa-siapa, gitu kan. Padahal dia juga, gak ada apa-apanya, gitu. Jadi seperti saya, juga dari kemarin kan, pemberitaan aku juga, kayaknya rame banget ya, diomongin sana, diomongin sini, gitu loh. Di fitnah sana, fitnah sini, ya kan, dibilang gak kena malah, dibilang, ya, pokoknya hal-hal yang, saya rasa, tidak bermoral ya, jadi, kita kalau jadi public figure itu, ya, kalau mau gokil, misalnya mau gokil, mau gila, ya harus dengan konsep yang bagus. Mungkin prioritas lawyer dulu, kedua, ya mungkin di pilihan, memang tetap menghargasi, jadi, tetap balance, gitu loh. Tapi kan minimal, image-nya aku, orang udah paham, ternyata aku, punya pendidikan loh, ternyata aku juga, punya lawyer, punya profesi lain, yang bukan cuman, mentor-menter, sebagai arti, cuman pamer badan, atau pamer kecantikan, seperti itu. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, Cumi Cumi, ditekan ya, tombol lonceng merahnya. beri suksesan, dan juga, Terima kasih. Terima kasih telah menonton!